Intro Hai video yang biasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang Step by step mendaptar biasiswa LPDP Jadi teman-teman silahkan nonton sampai selesai video ini Agar teman-teman lebih siap lagi Dalam mendaptar biasiswa khususnya biasiswa LPDP ini Nah saya langsung saja Hal yang paling pertama dan utama yang harus Anda lakukan adalah Pastikan Anda tahu apa itu biasiswa LPDP Dan up to date informasi dari LPDP Anda bisa melakukan ini dengan memahami buku panduan LPDP Aktif memantau website dan media sosialnya Misalnya, dulu saya ketika mendaptar LPDP Saya pelajari biasiswa ini sampai sejarah, nilai-nilai Dan logonya pun saya cari tahu maknanya Artinya kita harus tahu betul biasiswa apa yang sedang kita lamar Dengan demikian Anda bisa tahu jadwal pendaptarannya khususnya kapan ditutup Dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaptarnya Yang tidak kalah pentingnya pada tahapan ini adalah Anda harus tahu juga jenis-jenis biasiswa LPDP Karena biasiswa LPDP itu banyak macamnya Jika Anda mendaptar jenis yang tidak sesuai dengan kondisi Anda Maka menurut saya peluang lulus Anda itu kecil Nah selain itu, periode pendaptaran pun mungkin akan berbeda Antara biasiswa dalam negeri dengan biasiswa luar negeri Maka tentukan mau mendaptar di mana? Di dalam negeri atau di luar negeri? Tak masalah Anda memilih di dalam atau di luar negeri Sebab semuanya kembali ke rencana Anda Ujung-ujungnya, yang membuat kita sukses di perkuliahan adalah Sekeras dan se-efektif apa kita belajar di kampus kita Hal ini sangat penting saya sampaikan Sebab untuk pindah jurusan dan kampus tidak boleh oleh LPDP Jadi jangan sampai Anda mendaptar biasiswa LPDP Tujuan universitas dalam negeri misalnya Tapi pas lulus LPDP malah mau pindah ke universitas luar negeri Dan begitpun sebaliknya Pastikan lagi, aturan dan perasyaratan termasuk yang telah saya sebutkan tadi Telah sesuai dengan buku panduan LPDP Baca buku panduan terbaru karena selama ini Buklet biasiswa LPDP telah direvisi berkali-kali Nah setelah Anda pahami buklet jenis biasiswa LPDP yang Anda akan daftar Maka selanjutnya mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pendaptaran Misalnya ijasa, transkrip nilai, rencana study, surat rekomendasi, surat pernyataan Termasuk sertifikat bahasa asing Selain syarat dokumen yang saya sebutkan tadi Ada baiknya Anda menyiapkan kurikulum vitae Sebab CV ini merupakan data diri dari pencapaian kita Dan ingat jangan pernah memasukkan dokumen Misalnya memasukkan sertifikat bahasa Inggris atau tanda tangan Selain karena ini tidak etis dan tidak pantas LPDP adalah lembaga besar dan profesional Dan punya sumber daya yang handal Mereka bisa saja mendeteksi bentuk kecurangan tersebut Dan jika mereka tahu Yang curang akan di blacklist dan tidak dapat mendaftar LPDP lagi Nah, jika syarat-syarat pendaptaran sesuai booklet LPDP telah ada Atau bisa Anda penuhi Maka saatnya Anda mendaftar biaya siswa LPDP ketika pendaptaran telah dibuka Anda tinggal melakukan pendaptaran secara online Dengan mulai dari membuat akun pendaptaran Gunakan email yang tidak alai Seperti cintawahyu at yahoo.com wahyu didicayangmama at gmail.com Atau email-email ale lainnya Setelah itu Anda login di website LPDP Dan ikuti langkah-langkahnya dari awal hingga akhir Untuk seleksi administrasi Pada bagian ini Anda akan mengupload file-file dokumen Sehingga pastikan Anda memakai komputer Jaringan yang stabil Dan Anda tidak salah mengupload file Beserta yang lengkap dokumennya Akan dinyatakan lolos seleksi administrasi Dan berhak lanjut pada seleksi berbasis komputer Anda akan tahu bahwa Anda lolos atau tidak Itu pada saat pengumuman melalui pemberitahuan Di akun pendaptaran Anda Pada tahap seleksi berbasis komputer Anda akan mengikuti tes TPA TU, TKP, dan on-desk word writing Pada bagian ini diperlukan latihan yang sangat serius Dalam menjawab soal dan menulis esai Nah tahapan selanjutnya ketika lolos seleksi berbasis komputer Adalah tes wawancara Jika Anda berada pada tahap ini Anda perlu mempelajari bagaimana tips dan strategi lolos wawancara Sebab ini bagian yang sangat krusial Dibutuhkan persiapan khusus Agar bisa melewati seleksi ini dengan sukses Nah untuk menyusun CV Menulis esai yang powerful dan teknik wawancara Segera akan saya buat dan publish pada akun youtube saya ini Pengumuman hasil seleksi wawancara Akan disampaikan juga sesuai jadwal Melalui pemberitahuan di akun Anda Jika lulus tahap ini Bisa dibilang Anda sudah positif Menerima beasiswa MPD Karena selanjutnya Anda tidak berkompetisi dengan peserta lain Yang juga lolos wawancara Nah jika tidak lulus Jangan berkecil hati Lakukan evaluasi Dimana kira-kira kekurangannya Dan daftar lagi pada proyode selanjutnya Saya termasuk orang yang daftar berkali-kali baru lolos Atau bisa juga sambil menunggu pendaftaran Biasiswa MPDP Daftarlah biasiswa lain Ada berapa orang yang saya kenal Gagal pendaftaran biasiswa MPDP berkali-kali Tapi ketika daftar biasiswa lain malah diterima Jadi Maksimalkan Usaha Dan jangan menyerah Bagi yang lulus wawancara Akan mengikuti program kepemimpinan atau PK Di sini bisa dibilang sebagai pembekalan atau penguatan Anda sebelum kuliah Termasuk tanda tangan kontrak biasiswa yang memuat hak dan kewajiban Anda Bagi sebagian award DS2 Mereka mungkin harus mencari atau mendaftar kampus terlebih dahulu Agar bisa berangkat kuliah Biasanya akan diberi waktu 1 tahun oleh LPDP untuk mencari kampus tinduan Sebelum saya tutup saya ingatkan lagi hal yang sangat penting yaitu selalu up to date dengan informasi biasiswa MPDP supaya Anda bisa segera menyesuaikan jika ada perubahan kebijakan atau apa-apa Itulah tadi step by step dalam mendaftar biasiswa MPDP yang bisa Anda lakukan Nah selanjutnya teman-teman silahkan nonton video saya yang lain tentang step by step mendaftar kampus luar negeri khususnya bagi teman-teman yang ingin mendaftar atau kuliah di luar negeri Nah ini juga tentunya relevan dengan Anda yang ingin mendaftar Jadi saya juga rekomendasikan kepada Anda Tetap semangat Jangan menyerah Dan saya yakin Anda bisa Jangan lupa di subscribe Like dan share video ini Supaya informasi ini juga sampai kepada teman-teman kita yang sedang berjuang mendapatkan biasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax